Intro Teretan Meredo TV usai sudah pelarian Sunarto Wirodo tersangka kasus tindak pidana korupsi bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 silam. Tersangka ditangkap paksa saat berada di rumahnya di desa Tangkumong, Sampang, tanpa adanya perlawanan. Sebelum dilakukan penangkapan paksa, pihak Kejari Sampang sudah berulang kali melayangkan surat pemanggilan terhadap tersangka namun tidak pernah diindahkan oleh yang bersangkutan. Sehingga pihak kejaksaan melakukan penangkapan paksa terhadap Sunarto. Kasih Intel Kejari Sampang, Joko Suharyanto mengatakan pihaknya menangkap Sunarto bersama dengan aparat kepolisian. Setelah berhasil ditangkap, tersangka langsung dititipkan ke rutan setempat. Tim dari jaksa penyidik, terus dibantu oleh intelijen kejaksaan, terus sama di backup oleh polisian. Kita melakukan jeput upaya jeput paksa, jeput paksa di kediaman tersangka Rodo. Selain Sunarto Wirodo, pihak Kejaksaan juga menetapkan tersangka terhadap Profik Firdaus, adik Sunarto Wirodo dan Nurholis selaku pemilik toko bangunan. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan.